Dalam kesempatan ini kita masih tentang regresi logistik ya, kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, oke Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang regresi logistik pobah jamak ya Kalau sebelumnya kan pobahnya tunggal ya, X-nya penjelasnya Nah, sekarang bagaimana kalau persoalan-persoalan apa yang kita hadapi Kalau kita berkurusan dengan pobah penjelas yang lebih dari satu ya Sebagai pobah respon, masih tetap binar ya, karena kita regresi logistik ya Tetapi pobah penjelasnya bisa lebih dari satu ya Terkait dengan respon kesetujuan misalnya setuju atau tidak ya Barangkali kita bisa pikirkan bahwa respon itu terkait dengan faktor penjelas jenis kelamin barangkali Barangkali jenis kelamin mempengaruhi setujuannya dengan income misalnya Kemudian juga dengan status pernikahan Dengan banyak hal ya disitu ya Yang kesemuanya barangkali berpengaruh terhadap respon tadi ya Terkait dengan serangan jenis kelamin terkena serangan atau tidak ya Barangkali faktor-faktor seperti umur ya Jenis kelamin juga barangkali Kemudian juga Apalagi ya Ya bisa dipikirkan ya Ahli penyakit jantung barangkali bisa memikirkan apa saja yang terkait dengan Hal-hal apa saja yang terkait dengan serangan jantung Kebiasaan merokok barangkali Dan sebagainya ya Jadi, peubah respon binar dapat dikaitkan dengan banyak peubah penjelas Model regresi dapat dibangun dengan memasukkan sebanyak-banyaknya penjelas Untuk memperoleh model yang paling pas Atau memilih diantaranya kombinasi paling baik Yang lebih sederhana dan mudah diinterpretasikan Nah, disini ada yang disebut parsimony Jadi, biasanya kalau kita tambahkan peubah penjelas ke dalam model Setiap penambahan itu akan semakin membuat model itu pas dengan data Jadi, pengepasannya lebih baik dengan X yang lebih banyak Tetapi, dalam kasus-kasus tentu Penambahan itu barangkali memberikan informasi yang Penambahan, apa? Kepasannya sedikit saja Dan barangkali dengan penambahan Peubah penjelas itu malah Menyulitkan interpretasinya Karena banyak kontradiksi barangkali Nah, dalam hal ini kita mencari yang Model yang lebih sederhana Tetapi, barangkali cukup pas Nah, nanti Apa ukuran kepasan tersebut? Nah, lalu Kita nanti memilih model itu Di antara Banyak model itu Mana yang Kita anggap cukup baik barangkali Satu hal yang perlu diperhatikan Dalam Kaitannya dengan data kategori itu adalah Masalah keimbangan Keberimbangan Pada poba respon Nah, ini Kalau data itu tidak berimbang Biasanya ada Persoalan pada Nanti kita akan Lihatnya Jadi, data dikatakan Tidak berimbang Pada poba respon Jika frekuensi Y sama dengan 1 Atau Y sama dengan 0 Dalam data Relatif kecil Oke Ya, artinya karena Biner kan Salah satu saja Artinya Ini artinya Tidak berimbang itu Kesedikitan Salah satu ya Kesedikitan Yang Y sama dengan 1 Atau Y sama dengan 0 Oke Kalau yang 1 sedikit Berarti yang lainnya banyak Kalau 1 sedikit 0-nya berarti kebanyakan Demikian juga Kalau 0-nya Kesedikitan Ya, yang satunya Kebanyakan Ya Gitu saja Oke Paling sedikit Diperlukan 10 pengamatan Untuk Masing-masing Pubah penjelas Jadi misalnya Kalau kita Hanya Berurusan Dengan satu Pubah penjelas Kemudian Y sama dengan 1-nya Ada minimal Harus ada 10 Ya Maka Pengamatannya Harus Lebih dari 20 Karena Y sama dengan 0-nya Tidak boleh juga Kurang dari 10 Ya Kalau Pubah penjelas Ada 2 Ya Misalnya Kalau Y-nya sama dengan Y sama dengan Satunya ada Paling tidak Pengamatannya Dengan 2 itu Harus ada Misalnya Kalau petokannya Y sama dengan 1 Oke Ada Harus ada 20 Maka Pengamatannya Harus lebih dari 40 Karena Y sama dengan 0-nya Tidak boleh juga Kurang dari 20 Nah itu aja ya Nah kemudian Yang perlu diperhatikan lagi Itu adalah Kemungkinan Adanya Multikolinier Antar Pubah penjelas Jadi Artinya Kalau ada Multikolinier Maka Ini akan menjadi Paso alat Antar Pubah penjelas Harus saling Bebas Oke Semua model Begitu Biasanya Ya Nah dengan Banyak Pubah Maka Ada Beberapa Algoritma Bagaimana Menangani Banyak Pubah Ini Jadi Disini Ada Beberapa Metode Atau Cara Ada yang disebut Langkah Maju Portward Ada Langkah Mundur Backward Ada lagi Yang disebut Stepwise Nah kalau Langkah Maju Ini bermula Dari Satu Pubah Jadi yang pertama Model itu Hanya melibatkan Satu Pubah Nah nanti Dipilih Mana Pubah Yang Duluan Masuk Ada Caranya Untuk Menentukan Mana Duluan Kemudian Baru Masuk Yang Berikutnya Itu Juga Ada Kriteria Untuk Memilih Mana Yang Masuk Berikutnya Terus Sampai Pubah Yang Terakhir Itu Namanya Langkah Maju Kalau Langkah Mundur Berawal Dari Seluruh Pubah Nanti Nanti Dikeluarkan Satu Satu Nah Nanti Ada Aturan Bagaimana Mana Yang Duluan Keluar Sehingga Nanti Terakhir Tinggal Habis Artinya Mungkin Terakhir Tinggal Satu Keubah Oke Nah Kalau Stepwise Ini Ini Maju Mundur Kita Sebutnya Gini Jadi Pertama Satu Keubah Satu Keubah Dipilih Mana Yang Paling Duluan Itu Ada Kriterianya Nah Ketika Berikutnya Adalah Keubah Berikutnya Yang Kedua Nah Ketika Akan Memasukkan Nah Setelah Masuk Yang Kedua Itu Dievaluasi Lagi Barangkali Ada Yang Bisa Dikeluarkan Lagi Sehingga Menjadi Satu Lagi Nanti Setelah Itu Masuk Lagi Yang Lainnya Demikian Maju Mundur Sampai Seluruh Keubah Dipertimbangkan Nah Dalam Kasus Tertentu Signifikan Secara Statistik Tidak Menjadi Satu Satunya Kriteria Untuk Memasukkan Terma Penjelas Kedalam Model Tetapi Juga Mempertimbangkan Pentingnya Terma Dalam Model Di sini Ada Istilah Terma Artinya Maksudnya Terma Itu Gini Kalau Pobah Itu Ada Pobah Itu Barangkali Bisa Disebut Ada Yang Pengaruh Utama Barangkali Ada Pengaruh Interaksi Ada Pengaruh Kuartat Dan Sebagainya Nah Jadi Terma Terma Itu Jadi Tidak Disebut Hanya Pobah Jadi Ada Terma Oke Itu Pertama Terma Jadi Misalnya Kalau Ada Dua Pobah Ada Pobah X X1 Dan X2 Itu Berarti Terma Utamanya X1 Dan X2 Main Main Apa Main Efek Jadi Kemudian Ada Interaksinya Yaitu X1 Dan X2 Itu Terma Interaksi Nah Dalam Kasus Lain Misalnya X1 Bisa Ada Kuartat Jadi Terma Kuartat Jadi Model Itu Bisa Menyangkut Hanya Terma Utama Berarti Hanya X1 Dan X2 Ada Juga Yang Melibatkan Interaksi Dan Seterusnya Kemudian Ada Signifikan Statistik Jadi Artinya Kalau Signifikan Statistik Itu Dalam Langkah Maju Atau Langkah Mundur Itu Kan Kriteria Nanti Memasukkan Atau Mengeluarkan Itu adalah Kriterianya Signifikan Setara Statistik Jadi Ada Kriteria Itu Ada Kriterianya Nah Jadi Misalnya Kita Dalam Pemodelan Ini Dalam Menentukan Model Itu Peubah Suatu Peubah Barangkali Harus Ada Di Model Meskipun Secara Statistik Tidak Signifikan Itu Maksudnya Jadi Istilahnya Nanti Dalam Algoritma Itu Disebut Force Force Paksa Paksa Harus Ada Disitu Jadi Nanti Algoritma Itu Tidak Akan Mengeluarkan Peubah Itu Harus Dalam Model Nah Itu Maksudnya Barangkali Cukup Itu Jadi Kalau Sebelumnya Tadi Yang Forward Backward Atau Stepwise Itu Algoritma Jadi Artinya Pemilihan Model Diserahkan Pada Software Artinya Kriteria Yang Standar Saja Artinya Nanti Apa Ya Tergantung Algoritma Saja Artinya Ada Aturannya Jadi Prakteknya Anda Ketika Analisis Dengan Banyak Peubah Anda Masukkan Peubah Nanti Ada Pilihannya Apakah Mau Forward Atau Backward Atau Stepwise Ya Terserah Nanti Outputnya Tinggal Keluar Hasil Akhirnya Mana Yang Dipilihkan Oleh Algoritma Tetapi Anda Juga Bisa Menentukan Atau Memilih Model Tersebut Berdasarkan Pertimbangan Anda Sendiri Dan Tentu Ada Ukuran Ukurannya Nah Ini Salah Satunya Ukurannya Adalah Yang Namanya AKI K Information Kriteria Nanti Disebut Disingkat Sebagai AIC AIC Menilai Model Berdasarkan Kedekatan Nilai Pengepasannya Dengan Nilai Harapannya Nah Model Yang Optimal Adalah Model Yang Memiliki Nilai Pengepasan Paling Dekat Kepada Peluang Hasil Sebenarnya Yaitu Model Yang Meminimumkan AIC AIC Sama Dengan Minus Log L Dikurang Ki L Adalah Angka Kemungkinan Dan Ki Adalah Banyak Parameter Dalam Model Jadi Disini Anda Bisa Pasang Berapa Model Berdasarkan Pertimbangan Anda Lalu Dihitung Nanti Dari Masing-masing Model Itu Berapa AIC Ya Secara Umum Yang AIC Paling Kecil Model Dengan AIC Yang Paling Kecil Itu Yang Paling Baik Nah Tentu Karena Ini Statistik Kalau Bedanya Tidak Terlalu Jauh Barangkali Kalau Anda Ada Dua Model Misalnya AIC Yang Satu Lebih Kecil Yang Satu Agak Besar Tapi Bedanya Tidak Kelihatan Besar Itu Artinya Kecil Aja Nah Anda Bisa Pertimbangkan Model Dengan AIC Yang Lebih Besar Itu Anda Anggap Anda Pilih Lebih Baik Istilahnya Tapi Pertimbangannya Barangkali Lebih Mungkin Anda Ada Pertimbangan Lain Yang Bukan Hanya AIC Tapi Kalau AIC Sudah Sama Timpang Barangkali Anda Harus Berpikir Ulang Untuk Mempertimbangkan Model Dengan AIC Yang Lebih Besar Tentu AIC Yang Lebih Kecil Yang Bedanya Jauh Itu Yang Lebih Baik Barangkali Untuk Melihat Model Ini Ada Lagi Yang Namanya Tabel Klasifikasi Tabel Klasifikasi Adalah Tabulasi Silang Cross Tabulation Peubah Respon Dengan Dugaannya Peubah Respon Kan Satu Atau Nol Nah Dugaannya Adalah Satu Nol Juga Jadi Nilai Dugaan Satu Jika Pi Lebih Dari Pi Nol Dan Y Sama Dengan Nol Jika Pi Kurang Dari Tersama Dengan Pi Nol Untuk Suatu Nilai Pemotong Tertentu Jadi Disini Tabel Klasifikasi Ini Ada Tabel 2x2 Jadi Sebagai Baris Nya Adalah Tabel Sebagai Yaitu Nilainya Baris Pertama Y Sama Dengan Satu Baris Kedua Y Sama Dengan Nol Kemudian Sebagai Kolom Itu Adalah Dua Kolom Kodel Pertama Adalah Dugaan Dugaan Y Sama Dengan Satu Kolom Dua Y Sama Dengan Nol Oke Nah Dugaan Itu Berdasarkan Model Dari Model Kan Dapat Logit Dari Logit Kita Dapat Peluang Jadi Kalau X Sekian Maka Dapat Logit Sekian Lalu Peluang Dapat Dihitung Nah Kemudian Nanti Kalau Peluang Itu Lebih Dari P0 Maka Dikategorikan Sukses Dugaannya Adalah Y Nilainya Satu Kalau Kurang Atau Sama Dengan P0 Maka Disebut Y Sama Dengan Nol Oke Nah Yang Disebut Pemotong Itu P0 Itu Jadi P0 Itu Untuk Memotong Kriteria Sukses Gagal Jadi Biasanya Pemotong Itu Atau P0 Itu Di Sini Di Ambil 0,5 Sehingga Kalau Berdasarkan Model Kita Dapat Peluang Lebih Dari 0,5 Maka Dikategorikan Sukses Y Sama Dengan Satu Kalau Dinya Kurang Dari P0 Yaitu 0,5 Maka Kurang Atau Sama Dengan Maka Dikategorikan Sebagai Gagal Atau Sama Dengan 0 Jadi Nanti Kita Punya 4 Sel Tabel Kita Baris Pertama Kolom Pertama Itu Adalah Banyak Nya Yang Dari Data Tercatat Sebagai Sukses Kemudian Dari Model Terduga Sukses Juga Ya Jadi Itu Bener Dugaannya Sesuai Dengan Datanya Kemudian Baris Satu Juga Kolom Keduanya Berarti Yang Dari Datanya Sukses Tetapi Dugaannya Gagal Kemudian Baris Kedua Kolom Satu Itu Adalah Yang Dalam Datanya Adalah Nol Respon Nol Tapi Dari Dugaannya Adalah Y Semana Satu Lalu Yang Keempat Adalah Baris 2 Kolom 2 Dari Datanya Y Semana Nol Diduganya Y Semana Nol Juga Oke Nah Dari Tabel Ini Maka Kita Predictive Model Ada Tiga Ukuran Kuasa Predictive Model Itu Nah Yang Pertama Adalah Kesensitifan Atau istilah lain Sensitivity Itu adalah Peluang Y Topi Sama Dengan Satu Kondisional Y Sama Dengan Satu Itu artinya Peluang Yang Terprediksi Satu Dalam Keadaan Y Sama Satu Respon Nilai Respon Memang Satu Itu Kalau Dihitung Itu adalah Banyaknya Pengamatan Pada Kolom Baris Satu Kolom Satu Dibagi Total Baris Satu Yang Kedua Adalah Kespesifikan Atau Specificity Itu adalah Peluang Y Topi Sama Dekat 0 Kondisional Y Sama Dekat 0 Peluang Nilai Prediksinya 0 Dalam Beradaan Nilai Respon Nya Memang 0 Kalau Dihitung Itu adalah Banyaknya Pengamatan Pada Baris Kedua Kolom Kedua Dibagi Total Baris Kedua Dan Yang Ketiga Adalah Peluang Benar Klasifikasi Yaitu Peluang Prediksinya Satu Dan Nilai Responnya Juga Satu Gabung Prediksinya 0 Nilai Responnya Juga 0 Jadi Jadi Itu Banyaknya Pengamatan Pada Baris Satu Kolom Satu Ditambah Banyaknya Pengamatan Pada Baris Dua Kolom Dibagi Total Pengamatan Model Yang Bagus Tentu Yang Ketiga-tiganya Bagus Baik Sensitif Specific Dan Peluang Klasifikasi Benarnya Besar Sensitivity Besar Specificity Besar Kemudian Peluang Klasifikasi Benarnya Benar Klasifikasi Besar Tetapi Dalam Keadaan Tertentu Kita Bisa Memperoleh Kesensitif Besar Tinggi Tetapi Kespesifik Kecil Bahkan Kecil Sekali Jadi Artinya Bisa Jadi Peluang Benar Klasifikasinya Besar Karena Itu Kesensitif Karena Kebawah Kesensitif Tapi Spesifikasinya Spesifikasinya Kecil Nah Itu Terjadi Kalau Datanya Tidak Seimbang Nah Jadi Dengan Data Yang Tidak Seimbang Ini Jadi Masalah Dengan Data Yang Tidak Seimbang Kita Akan Memperoleh Sensitivity Yang Tinggi Tapi Spesifikasi Yang Rendah Atau Sebaliknya Spesifikasi Tinggi Tapi Sensitivity Rendah Nah Jadi Makanya Kita Perlu Data Itu Seimbang Kita Sudah Ulas Di Depan Nah Kemudian Ada Yang Namanya Kurva ROC Receiver Operating Karakteristik Adalah Plot Kesensitifan Sebagai Fungsi Dari Satu Min Kespesifikan Untuk Berbagai Nilai Pemotong P0 Jadi Sebelumnya Kita Sudah Ceritakan Kalau P0 Itu Biasanya Peluangnya 0,5 Jadi Untuk P0 0,5 Kita Dapat Tabel Klasifikasi Nah Dalam Tabel Klasifikasi Itu Bisa Dihitung Berapa Kesensitifannya Dan Berapa Kespesifikannya Nah Maka Kita Bisa Peloleh Titik Kesensitifan Satu Kurangi Kespesifikan Koma Kesensitifan Jadi Absisnya Satu Kurang Kespesifikan Dan Ordinatnya Adalah Kesensitifan Titik Satu Minus Kespesifikan Koma Kesensitifan Ini Bisa Diperoleh Untuk P0 Yang Lain Misalnya P0 0,6 Atau Di bawahnya Untuk P0 0,4 Dan Kita Tahu P Ini Kan Kontinu Sehingga Kita Bisa Memperoleh Kurva Kurva Antara Satu Minus Kespesifikan Sebagai Absis Dan Kesensitifan Sebagai Ordinat Nah Ini Barangkali Titik-titik ROC Untuk Beberapa P0 Jadi P0 Di set Antara 0 dan 1 Tentu Dengan Jarak Masing-masing 0,04 Barangkali Jadi Setiap P0 Ini Akan Mempunyai Nilai Kesensitifan Dan Kespesifikan Kemudian Diplot Antara Satu Minus Kespesifikan Dengan Kesensitifan Titik-titik Seperti ini Tentu Kalau kita Buat Pinol Yang Lebih Rapat Lagi Kita Akan Memulai Titik-titik Yang Rapat Lagi Dan Mungkin Semakin Banyak Titiknya Bisa Membantu Kurva Karena Dia Continue Tentu Pada Tingkat Kespesifikan Terkentu Kuasa Predictive Yang Lebih Baik Bersesuai Dengan Kesensitifan Yang Tinggi Jadi Semakin Baik Kuasa Predictive Model Maka Semakin Tinggi Kurva R-OC Karena Sensitifnya Mesti Tinggi Dan Dan Area Di bawah Kurva R-OC Mengukur Kuasa Predictive Model Yang Dinamakan Index Concordant Demikian Model Dengan Index Concordant Yang Lebih Tinggi Berarti Itu Ada Model Yang Lebih Baik Kalau Dari CC R-OC Korelasi Antara Pengamatan Respon Biner 0 Satu Dengan Dugaan Peluang Juga Dapat Ditentukan Korelasi Positif Antara Dugaan Peluang Dengan Nilai Respon Menunjukkan Adanya Kesesuaian Model Dengan Nilai Pengamatan Oke Jadi Disini Model Dengan Korelasi Yang Lebih Tinggi Lebih Kuat Itu Menunjukkan Model Yang Lebih Sesuai Oke 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 Sebagaimana ML Model Linear Umum Satu Model Yang Lebih Kompleks Dapat Dibandingkan Dengan Satu Model Lain Yang Lebih Sedana Dan Membandingkan Kemungkinan Ini Menyebar Menurut Sebaran Ki Kuadrat Berdagat Bebas 1 Kemudian Ada Juga Devian Uji Kebaikan Pengepasan Membandingkan Nilai Pengepasan Model Dengan Data Devian Dapat Dihitung Dengan Rumusan Sebagai Ini Jadi Devian Yang Ki Kuadrat Model M Itu Model Juga Bisa Dihitung Ki Kuadrat Model Nah Ini Derajat Bebas Kuadrat Untuk Statistik Ini Devian Gangki Kuadrat Itu Adalah Banyaknya Parameter Dalam Model Jenuh Min Banyak Parameter Dalam Model Oke Nah Jadi Sampai Disini Anda Sudah Mengenal Ukuran Ukuran Untuk Membandingkan Model Untuk Membandingkan Antara Model Satu Dengan Model Lain Mana Yang Lebih Baik Nah Tentu Dalam Pembandingan Ini Anda Bisa Pertimbangkan Ukuran Ukuran Ini Juga Kita Harus Mempertimbangkan Mempertimbangkan Nalar Juga Artinya Angka Itu Tidak Mutlak Artinya Perbedaan Yang Kecil Meskipun Dikatakan Lebih Baik Kita Harus Timbangkan Juga Hal Lain Misalnya Apakah Mana Yang Lebih Masuk Akal Atau Mudah Dijelaskan Dengan Teori Dalam Subject Meternya Jadi Kita Bisa Timbangkan Berbagai Hal Disitu Nah Ukuran Ukuran Ini Salah Satu Bahan Pertimbangan Oke Berikut Ini Ada Hasil Pemepasan Puba Respond Biner Kesetujuan Terkait Isu Tertentu Dengan Puba Bebas Kategorik Yaitu Jenis Kelamin Dan Status CP Dan Ini Model Ya Ada Tiga Model 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 Satu Dengan Dua Puba Dua-duanya Masuk Kemudian Model Dua Itu Hanya Puba Jis Selam Yang Saya Dan Ketiga Hanya Puba Status Sifu Dan Ini Tabel Kontinensi Tingkat Setujuan Dengan Puba Jis Kelamin Dan Status Sifil Jadi Untuk Tabel Dan Model Ini Coba Tentukan Deviant Dan Satistik Kewarat Untuk Model Tersebut Yang Sebelumnya Kan Ada Kemas Yang Kalau ROC Dan Sebagainya Kan Ada Komplek Menghitung Tapi Ini Coba Untuk Deviant Dan Kewarat Anda Bisa Coba Hitung Lalu Bagaimana Ketiga Model Itu Pembalik Oke Untuk Kesempatan Ini Cukup Sekian Dulu Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Wa'alaikum